Minggu 7 Mei, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan meresmikan pengaliran gas bumi untuk rumah tangga di kota Surabaya. Didampingi Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini, Menteri ESDM Ignatius Jonan meresmikan pengaliran gas bumi untuk rumah tangga di Rusun Penjaringan Sari 3, Surabaya. Pembangunan 24.000 sambungan rumah ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang dibangun tahun 2009 lalu. Jonan menegaskan penyediaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di kota Surabaya ini menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016 senilai Rp221,9 miliar. Pembangunan diprioritaskan bagi rumah sederhana. Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi percontohan pembangunan gas bumi untuk rumah tangga nasional. Karena memiliki ketersediaan sumber gas, jaringan pipa gas yang baik dan mendapatkan dukungan pemerintah daerah yang sangat besar. Pemanfaatan jaringan gas bumi akan menghemat pengeluaran rumah tangga hingga 36% dibandingkan pemakaian tabung LPG 3 kg. Pembangunan yang memiliki stand by 24 jam di 75 jam. Itu terus kita perlu tempat. Kita juga sama-sama pekanannya yang pakai yang cukup. Terima kasih telah menonton.